Intro Saya melakukan zoom meeting dengan para menteri di Somalia dan juga dari kepresidenan Somalia Zoom meeting berkali-kali Mereka ingin tanya bagaimana sih cara Indonesia itu mengatasi kelompok-kelompok teror dan ekstrim ini Sementara kami, ini menurut menteri agama Somalia Sementara kami, satu negara ini pak, pahamnya sama pak Penganut paham wahabi salafi Satu negara Wallahi, ini saya cerita yang benar Kalau saya dianggap ngecap Negara saya sama-sama pak mengharamkan ucapan natal Tidak boleh Negara saya sama-sama mengharamkan musik Ini di negara saya Pahamnya sama Saya mewakili pemerintahan hanya memegang separoh Somalia Pemberontaknya yang bernama Al-Shabab juga punya keyakinan yang sama Memegang separoh lagi wilayah negara saya Apa? Dimana? Kok mereka itu gak pernah berhenti bertikai? Padahal fahamnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, alirannya sama, kitab-kitab tafsirnya sama Irisannya dimana? Mereka saling mengkafirkan satu sama lain Ini loh Efek dari yang namanya Paham al-wala wal-barok Siapa pencetusnya? Ibnu Taimiyah Bantah saya Kalau yang mau bantah, baca dulu kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah Mengapa Ibnu Taimiyah menulis ini? Mengapa Ini yang di zoom, tolong perhatikan Ibnu Taimiyah hidup pada masa keruntuhan Bani Abbasya Dari serpuan bangsa Mongol tahun 1258 Dan ketika itu Ibnu Taimiyah hidup pada masa periode peperangan orang Eropa Dengan orang Arab Islam untuk memperbutkan Yerusalem Ini kuncinya Makanya kalau kita baca semua kitab-kitab Ibnu Taimiyah Itu betul-betul selalu menggugah keterpurukan politik Islam pada masanya Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik Kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama Maka kita kemudian semua berbeda-beda Sesama agama Islam pun Tafsirnya berbeda-beda Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama Kalau kalian tanya saya Islam ini agamanya apa? Islam Ada pertanyaan lanjutan NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhajj Belum bicara ijtihad Belum bicara madhab Syafi'i kah? Maliki kah? Hanafi kah? Hambali kah? Ini tafsir-tafsir semua Sesama Islam Sesama Syafi'i Sesama NU pun Masih ada yang satu pengusung Hilafah Yang satu bukan Ini tafsir lagi Ini loh Makanya kemudian kita itu Saya sering sekali saya berbicara di media ini Janganlah kemudian kalian mengklaim kebenaran-kebenaran itu Karena Allah itu betul-betul menekankan dengan cetak tebal dalam Al-Quran itu Bahwa saya menciptakan manusia ini dalam segala perbedaannya Baik bersuku-suku Berbangsa-bangsa Dengan tafsir-tafsirnya Beragama yang berbeda Dengan konsep Lita'arofu Ini loh Lita'arofu itu apa? Saling mengenallah kalian Berinteraksilah kalian dengan segala perbedaannya Perbedaan ini sunnatullah Adik yang tidak pakai hijab Islam Hindu Saya tahu Dia Hindu Dia Hindu Tidak pakai hijab Karena dia itu lahir dari orang tua beragama Hindu Yang di depannya kan pakai hijab Karena lahir dari orang tua beragama Islam Ini takdir-takdir kelahiran dan keimanan itu tidak bisa dipisah begitu saja Lalu kalau kalian merasa paling benar Mengklaim paling kebenaran itu ada di pihak saya Kalian akan belajar tentang kebencian dan perbedaan itu dan kalian melawan sunnatullah Ini loh yang kita ingin kugah hari ini kenapa saya harus datang ke sini Dan semua klaim-klaim kebenaran Hegemoni-hegemoni kebenaran itu Kemudian datang berlipat-lipat Berlapis-lapis Dengan kepentingan-kepentingan politik Makanya kemudian ajaran-ajaran Ibn Taymiyah itu diimplementasikan Dalam gerakan-gerakan kemerdekaan Saudi Dari cengkraman kekaisaran Ottoman pada zamannya Lalu kemudian keterpurukan politik Islam di Mesir Dijadikan juga sebagai acuan-acuan oleh Said Kutub Dalam Jahiliyatul Kornil Isrin Dari Fidilalil Quran dan juga Malim Filtori Dari situ kemudian berkembang ditulis oleh Muhammad Kutub Dengan Jahiliyatul Kornil Isrin Ditulis ulang oleh Al-Karadawi, Aiman Al-Zawahiri Diimplementasikan oleh Osama bin Laden Oleh Abu Bakar Naji dalam Idarot At-Tawahus Kemudian semua bergulung-gulung dengan kebencian-kebencian dan brutalitas Itulah yang menciptakan teror itu Lalu ada pertanyaan Pak, Wahhabi Salafi itu kan tidak mengajari kita tentang kekerasan Iya dek, memang iya Memang iya, di situ tidak mengajarkan kekerasan Tapi lihat produk akhirnya Yang ditahan oleh Densus hari ini Sama usul fikirnya dengan orang-orang yang diakini dari Wahhabi Salafi itu Kalau kalian mengharamkan musik Teroris yang dipenjara hari ini juga mengharamkan musik Nih, kalau kalian mau tahu Yang kalian haramkan pajak dan perbankan dan sebagainya itu Teroris yang ditangkap Densus juga pemahamannya sama Pemahaman fikirnya sama Ini loh, kalau kalian itu sekarang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hormat Bendera dan sebagainya Mengharamkan wayang dan sebagainya Itu loh, teroris yang dipenjara itu juga sama Ini kisah yang pertama tentang Somalia Somalia hari ini tidak berhasil menentramkan rakyatnya Karena saling mengkafirkan satu sama lain Dengan tafsir-tafsir agama yang sama Apakah kemudian kita mau menyimplifikasi gerakan-gerakan seperti ini Ada disclaimer-disclaimer Oh itu kan tergantung orangnya Iya Yang namanya Al-Shabab Nih, saya kasih tahu Yang namanya Al-Shabab Itu berasal dari 32 orang yang aktif dalam kajian Islam di dalam ketentaraan Somalia Namanya kajian Islam Al-Ithihad Al-Islamiyah Nama pemimpinnya siapa? Kolonel Muhammad Hassan Setelah dia berkembang di dalam pengajian itu Jumlahnya makin banyak Lalu dia merekrut penjahat-penjahat jalanan dan bajak laut di Somalia Sehingga entitas mereka membesar Lalu dia mengambil senjata di gudang-gudang senjata di barak-barak mereka Lalu mereka berdiri menjadi kekuatan besar yang namanya Al-Shabab Dan mereka sulit dikendalikan hari ini Mereka berkembang ke Somalia, Tanzania, Eritrea Dan ke negara-negara tanduk Afrika Atas nama apa? Atas nama agama Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling membenci? Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling mengkafirkan? Fungsi agama adalah menertibkan manusia Kalau kemudian ada orang yang dengan memeluk agama Memeluk keyakinan agama Tiba-tiba dia tidak merasa tentram Gelisah dengan keimanan orang lain Ingin mengkafir-kafirkan orang lain Bukan salah agamanya Salah tafsirnya Makanya saya bilang kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama Lalu apa sikap kita Kalau kita ingin dikatakan orang yang beragama Jangan karena beragama membenci orang lain Mengkafir-kafirkan orang lain Lalu kemudian orang lain Jika berbeda dengan kalian dinerakakan Setelah kalian merasa sudah tidak punya dosa Lalu sibuk menghitung dosa orang lain Ini arti hijrah tuh kelakuannya tuh Dulu pemain musik setelah merasa hijrah Mengharamkan musik Teman-temannya yang lagi bermain musik Diharam-haramkan, dinerakakan-nerakakan Tuh kelakuannya Setelah dirinya merasa tobat Lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain Ini karena tafsir-tafsir al-walak wal-barak itu lho Ini betul-betul menjadi concern saya Makanya kalau kalian lihat di TV Saya selalu menentang ini Ayolah bawa agama Islam ini Termasuk agama-agama lain ini Tolong bawa deh Kedalam arah kedamaian Anti kebencian Anti kekerasan Itu baru beragama namanya Sampai jumpa di video selanjutnya